Jitian Sing meninggalkan rumah tuan kota dan terbang ke langit malam, bergegas ke utara secepat kilat. Heaven mending orb dalam pikirannya samar-samar memancarkan respons misterius, membimbingnya ke utara. Dengan pengalaman tadi malam, dia secara alami dapat menebak bahwa pasti ada boneka serangga berbisa iblis yang menyebabkan masalah di suatu tempat di utara kota Yue Jian. Tidak lama kemudian, dia terbang keluar dari kota Yue Jian dan terbang menuju pegunungan di utara. Ada banyak desa dan kota kecil yang tersebar di antara pegunungan yang bergulung. Di bawah tirai malam, gunung-gunung itu seperti naga yang sedang tidur tergeletak di tanah. Gunung-gunung itu sunyi dan suram. Hanya beberapa desa dan kota kecil yang diterangi dengan lampu berbintang. Jitian Sing terbang terus-menerus selama satu jam, melintasi selusin desa dan dua kota kecil sebelum memasuki kedalaman pegunungan. Perasaan hangat di benaknya menjadi semakin intens, dan reaksi Heaven Mending Orb juga berangsur-angsur meningkat. Terlihat jelas bahwa dia semakin dekat dan dekat dengan lokasi kejadian. Setelah seperempat jam, ketika dia menyeberangi sebuah gunung, dia melihat sebuah lereng rendah di balik gunung itu. Ada sebuah desa kecil di lereng, terletak di antara pegunungan dan hutan lebat. Desa yang menempati separuh lereng ini awalnya merupakan tempat pemandangan indah dengan kicauan burung dan bunga bermekaran. Itu damai dan damai seperti surga. Namun, pada saat ini, desa itu sedang dalam keriuhan suara. Api berkobar di mana-mana, dan jeritan dan teriakan yang menyayat hati terdengar. Ratusan sosok berlarian di sekitar desa dengan panik. Mereka lari menyelamatkan diri atau meminta bantuan. Ada juga banyak rakyat jelata yang mengeluarkan senjata mereka dan berkumpul bersama, berteriak saat mereka bergegas menuju pusat desa. Ji Tian Xing berdiri di langit di atas desa, dan setelah melihat sekeliling, dia dengan jelas melihat situasi di desa tersebut. Ada seorang pria parubaya berjubah merah darah memimpin dua pria kuat berbaju zirah. Mereka mengamuk di seluruh desa, dengan gila-gilaan membantai rakyat jelata. Kekuatan mereka tidak biasa. Sosok mereka bola balis secepat kilat, terus-menerus mengayunkan senjata mereka dan memotong penduduk desa yang lemah ke tanah. Ceritan sengsara terus terdengar, dan darah merah gelap berceceran di langit malam. Itu adalah pemandangan yang mengerikan di bawah iluminasi api. Setelah tiga algojo gila membantai orang-orang, mereka membuka mulut dan memuntahkan kabut darah merah tua, yang menutupi mayat di tanah. Dalam sekejap mata, daging dan darah dari mayat-mayat yang menyedihkan itu meleleh dan hancur, berubah menjadi kerangka putih. Tidak ada keraguan bahwa tiga algojo yang membantai sembarangan adalah boneka yang telah diracuni oleh demonik Gu. Pria berjubah merah adalah pemimpin kelompok. Dia berada di Sky-Origin Stage. Kedua boneka lapis baja itu tampaknya adalah bawahannya dan hanya berada di alam inti asal. Namun, orang-orang di desa semuanya lemah dalam seni bela diri, dan bahkan tidak ada ahli Yuandan. Di depan tiga boneka Gu iblis, ribuan penduduk desa seperti domba yang menunggu untuk disembeli. Hanya dalam sepuluh napas waktu, lebih dari seratus warga sipil dibantai. Daging, darah, dan jiwa mereka dimakan dan diubah menjadi kerangka. Warga yang tersisa ketakutan setengah mati. Mereka tidak lagi berani melawan dan melarikan diri ke segala arah. Namun, mereka tidak bisa lepas dari pembantaian tiga boneka berbisa iblis. Terutama pria berjubah merah. Dengan lambayan tangannya, dia mengirimkan cahaya darah yang menutupi langit dan bumi, menghancurkan beberapa rumah dan bangunan menjadi reruntuhan. Warga sipil yang tidak dapat melarikan diri tepat waktu langsung dicincang menjadi pasta daging oleh cahaya darah dan tersebar di antara reruntuhan. Bau darah yang menyengat memenuhi langit malam. Suasana ketakutan dan keputusasaan menyelimuti seluruh desa. Jitiansing melihat pemandangan di desa dengan jelas dan langsung menatap pria berjubah merah itu dengan dingin. Dia tahu bahwa pria berjubah merah itu adalah demonik gu pupet yang berevolusi. Tidak hanya dia kuat, tetapi dia juga sangat cerdas. Dua boneka gu iblis lapis baja kemungkinan besar adalah boneka baru yang dibuat setelah gu iblis di tubuh pria berjubah merah itu terbelah. Bajingan terkutuk, kematian tidak perlu disesali. Jitiansing berteriak dengan aura pembunuh. Dia segera melambaikan tangannya dan menembakkan dua lampu pedang emas ke arah kedua boneka lapis baja itu. Kedua boneka gu iblis itu mengacungkan pedang dan pedang mereka, menebas lebih dari selusin warga sipil ke tanah dan melahap daging dan jiwa mereka. Sinar pedang emas tiba-tiba menebas langit malam yang gelap dan meletus dengan ketajaman yang tak tertandingi. Sebelum kedua boneka gu iblis bisa bereaksi, mereka terkena sinar pedang emas. Dengan dua poni teredam, keduanya dikirim terbang oleh cahaya pedang emas. Tubuh mereka meledak dengan keras, meledak berkeping-keping. Dua lubang yang dalam juga diledakkan ke tanah oleh sinar pedang, memercikkan lumpur ke seluruh langit. Setelah Jitiansing membunuh dua boneka gu iblis dalam satu gerakan, dia menoleh untuk melihat pria berjubah merah itu. Namun, dua boneka gu iblis yang telah hancur berkeping-keping belum mati. Keduanya berubah menjadi dua kabut hitam dan dengan cepat terbang menuju pria berjubah merah itu. Pria berjubah merah itu segera berhenti membunuh dan menatap Jitiansing di langit. Ketika dia melihat Jitiansing mengepakkan sayap emasnya dan berdiri di langit dengan ekspresi dingin, dia segera menyipitkan matanya dan mengungkapkan ekspresi ketakutan. Jitiansing juga melihat penampilannya dengan jelas. Matanya merah seperti api, kulitnya ungu tua, dan mulutnya yang lebar berlumuran darah. Dia tampak seperti iblis yang ganas. Tanpa diragukan lagi, ini adalah demonik gu pupet yang berevolusi, iblis yang kejam dan licik. Iblis, mati. Jitiansing berteriak dengan suara rendah. Tanpa ragu, dia melambaikan tangannya dan menembakkan cahaya pedang besar yang menyala ke arah pria berjubah merah itu. Kilat naga merah. Pedang api sepanjang 10 meter melonjak dengan nyala api yang kuat seperti naga suci yang menyala dengan kekuatan yang sangat dahsyat. Dalam sekejap, Crimson Dragon Flash turun dari langit dan tiba di depan pria berjubah merah itu, hendak menenggelamkan sosoknya. Ekspresinya tiba-tiba berubah, dan dia mundur secepat kilat. Selain itu, dia juga mengendalikan dua kabut hitam untuk memblokir serangan Crimson Dragon Flash secara langsung. Ledakan. Dengan ledakan keras, Crimson Dragon Flash meledakan dua kabut iblis dan benar-benar menghilangkannya. Kawah selebar 100 meter juga meledak di tanah, memercikan debu dan api ke langit. Kedua boneka biasa hancur total, tetapi pria berjubah merah itu lolos dari bencana. Dia mengambil kesempatan untuk melarikan diri dari desa. Seluruh tubuhnya tertutup api berdarah saat dia terbang ke langit dan melarikan diri ke kedalaman pegunungan. Melihat adegan ini, Ji Tian Xing mengerutkan kening dan niat membunuh yang dingin muncul di matanya. Boneka gu iblis ini lebih kuat dari yang tadi malam, dan lebih licik dan ganas. Namun, jangan pernah berpikir untuk melarikan diri malam ini. Anda pasti akan mati. Dia berbisik dengan suara rendah dan segera berubah menjadi nyala api kemasan, seperti meteor yang melesat melintasi langit malam, mengejar pria berjubah merah itu. Setelah beberapa saat, keduanya jauh dari desa dan memasuki kedalaman pegunungan. Ada gunung dalam radius puluhan mil, dan tidak ada orang di dekatnya. Daerah ini tepat untuk pertempuran. Ji Tian Xing tiba-tiba mempercepat dan dengan cepat menutup jarak antara dia dan pria berjubah merah itu. Cahaya kemasan menyembur keluar dari tubuhnya dan memadat menjadi pedang pemecah surga sepanjang 100 meter. Itu berubah menjadi hantu harimau putih dan dengan ganas menyerang pria berjubah merah itu. 862. Pedang Suci Harimau Putih Pedang Pemisah Surga Emas yang menyilaukan diselimuti oleh proyeksi harimau putih seperti gunung saat itu menyerang pria berjubah merah. Pria berjubah merah telah membantai ribuan warga sipil dan melahap jiwa yang tak terhitung jumlahnya. Dia sekuat kultifator Sky Origin tahap 6. Namun, ketika dia merasakan kekuatan mengerikan dari pedang Suci Harimau Putih, ekspresinya berubah. Mata merahnya dipenuhi rasa takut. Dia seperti manusia normal, dia memiliki kecerdasan dan pemikiran, dan dia tahu bagaimana menjadi takut. Ketika pedang Suci Harimau Putih mendekatinya, tubuhnya memancarkan cahaya berdarah. Itu berubah menjadi ratusan pilar cahaya berdarah dan tersebar ke segala arah. Rupanya, ini adalah keahlian rahasianya. Dia bisa mengubah tubuhnya menjadi ratusan pilar cahaya berdarah untuk meminimalkan kerusakan. Ledakan. Pedang Suci Harimau Putih tiba dengan berani dan langsung menghancurkan lebih dari 10 pilar cahaya berwarna darah. Pilar cahaya hancur dan berubah menjadi pecahan cahaya berdarah. Mereka memercik ke segala arah dan mewarnai langit malam menjadi merah tua. Namun, 80 pilar cahaya berdarah lainnya berhasil melarikan diri. Mereka berpencar dan melarikan diri ke pegunungan, mencoba melarikan diri ke bawah tanah. Huh, sungguh licik. Bayangan Harimau Putih menghilang, dan sosok Jitian Singh muncul. Dia mendengus dingin dengan ekspresi dingin. Tanpa diragukan lagi, boneka parasit iblis ini lebih sulit untuk dihadapi daripada yang tadi malam. Jika Yunyao dan wali kota Ye ada di sini, mereka tidak akan mampu berurusan dengan boneka ini. Mereka bahkan mungkin terbunuh olehnya. Namun, di depan Jitian Singh, boneka parasit iblis ini tidak akan bisa melarikan diri tidak peduli seberapa kuatnya itu. Hancurkan gunung dan sungai. Sosoknya melintas dengan cepat di langit malam. Dia terus berteleportasi dan melepaskan puluhan ribu pilar cahaya pedang emas. Mereka menutupi gunung dan sungai dalam jarak 10 mil. Dia belum mencapai tahap pemurnian jiwa, jadi dia tidak bisa menggunakan wilayah jiwanya untuk menekan pria berjubah merah itu. Namun, ketika dia menggunakan Sutter the Mountains and Rivers, dia mengubah area dalam jarak 10 mil menjadi wilayah cahaya pedang. Itu adalah metode yang berbeda tetapi efeknya sama. Ledakan. Saat berikutnya, puluhan ribu pilar cahaya pedang yang menusuk ke tanah pada saat bersamaan. Mereka meledak dengan kekuatan terkuat. Ledakan yang menghancurkan bumi bergema di langit malam, bergema dengan intens dalam radius 100 mil. Gunung dan sungai dalam radius 5 km langsung berubah menjadi reruntuhan oleh cahaya pedang, dan sebuah kawah besar muncul. Seluruh area telah berubah menjadi dunia cahaya kemasan. Itu sangat terang dan mempesona sehingga orang tidak bisa melihatnya secara langsung. debu tak berujung terbang tinggi ke langit, menutupi langit malam. 80 atau lebih garis cahaya merah darah yang dibentuk oleh boneka guber bisa iblis baru saja menggali ke dalam gunung dan bawah tanah, dan sebelum mereka bisa melarikan diri, mereka diledakan berkeping-keping oleh gunung dan sungai hancur. Sesaat kemudian, ketika cahaya kemasan di langit berangsur-angsur padam dan debu tak berujung berangsur-angsur menghilang, puluhan ribu pecahan cahaya berdarah muncul. Pecahan padat dari cahaya berdarah berkumpul di lubang yang dalam, membentuk sosok ungu gelap yang terbaring di lubang besar, gemetar. Sosok itu adalah pria berjubah merah. Jubah merahnya telah lama tercabik-cabik menjadi bubuk dan berserakan di antara reruntuhan. Pakaiannya tidak menutupi tubuhnya, dan kulitnya berwarna ungu tua dan ditutupi bulu. Dia hampir tidak berbeda dari iblis. Apalagi seluruh tubuhnya dipenuhi luka yang mengerikan. Ada lebih dari seratus dari mereka. Seolah-olah dia telah dipotong-potong dan hampir dipotong-potong. Yang aneh adalah tulang iblis hitam terlihat di luka yang padat, tetapi tidak ada darah yang mengalir keluar. Darahnya sepertinya telah mengeras, dan tubuhnya juga sangat tangguh. Dia tidak berubah menjadi potongan bahkan setelah menderita luka berat seperti itu dan masih hidup. Ji Tian Xing berdiri di atas lubang yang dalam dan menatap wayang Gu Berbisa Iblis di dalam lubang dengan ekspresi muram. Vitalitasnya sebenarnya sangat kuat, seperti yang diharapkan dari boneka Gu Berbisa Iblis. Bahkan jika ahli asal langit tingkat ketujuh biasa datang, mereka mungkin tidak akan bisa melakukan apapun untuk itu. Jika dibiarkan terus membunuh warga sipil untuk meningkatkan kekuatannya, siapa yang tahu akan menjadi makhluk iblis yang menakutkan seperti apa. Dia perlahan mengangkat tangan kanannya dan hendak melepaskan lubang hitam misterius untuk menyelimuti boneka Gu Berbisa Iblis itu. Tetapi pada saat ini, seluruh tubuh boneka Gu Berbisa Iblis itu terbakar dengan api yang mengamuk dan berubah menjadi seberkas cahaya merah gelap. Swash! Itu tidak ragu untuk membakar daging dan jiwa yang dilahapnya untuk mendapatkan kekuatan yang tak tertandingi. Itu langsung menggali ke dalam tanah dan melarikan diri hampir seribu meter jauhnya. Sialan! Masih berusaha melarikan diri dengan luka seperti itu. Ekspresi Ji Tian Xing berubah. Dia segera menggunakan Earth Emperor Shield. Tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya kuning dan menggali ke dalam tanah. Dia memulai pengejaran di bawah tanah dan mengikuti di belakang seberkas cahaya merah gelap itu. Dia berlari ke kedalaman pegunungan. Tidak peduli seberapa cepat seberkas cahaya merah itu berakselerasi, itu tidak bisa melepaskannya. Dia mengejar dengan sekuat tenaga selama satu jam. Dia melewati pegunungan dan sungai dan berlari dengan liar ke kedalaman pegunungan sejauh 500 kilometer. Akhirnya, seberkas cahaya merah itu menjadi redup dan redup. Kekuatannya juga berangsur-angsur abis. Ji Tian Xing akhirnya menyusulnya dan dengan cepat menutup jarak di antara mereka. Swash! Cahaya merah gelap meledak dengan kekuatan terakhirnya dan mati-matian menggali ke dalam gunung setinggi 10 ribu kaki. Itu memasuki gua yang luas. Ji Tian Xing mengikuti tanpa ragu. Dia juga menembus lapisan kabut hitam dan halangan ki iblis dan tiba di gua. Gua ini terletak di perut gunung. Itu sangat luas dan memiliki radius seribu meter. Gua itu gelap dan suram. Itu diisi dengan ki iblis yang menakutkan. Suhunya juga sedingin es. Langit-langit gua bertatahkan kristal darah merah tua. Mereka memancarkan cahaya merah dan membawa jejak cahaya kabur ke gua. Ji Tian Xing mengungkapkan wujud aslinya. Dia berdiri di gua yang dingin dan melihat sekeliling dengan tatapan tajam. Dia melihat sebuah altar dibangun di dalam gua dengan batu-batu hitam dan berbagai batu permata. Lampu merah darah seukuran tangki air melayang di atas altar. Itu seperti bola ringan seukuran batu kilangan. Itu perlahan berputar. Di sudut-sudut gua, ada beberapa ruangan rahasia. Mereka disegel dengan pintu batu dan formasi. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah gua setan. Itu adalah sarang ahli raja iblis. Ji Tian Xing melihat sekeliling gua dan melihat dua sosok. Salah satunya adalah boneka berbisa setan yang ditutupi dengan luka pedang. Itu adalah pria berjubah merah yang mati-matian melarikan diri ke tempat ini. Saat ini, kekuatannya hampir habis, dan tubuhnya merosot di bawah altar, terengah-engah. Dia dengan rakus menyerap bola cahaya berwarna merah darah di bagian atas altar. Dia dengan cepat memulihkan kekuatannya dan menyembuhkan luka di tubuhnya. Di sudut gua, ada seorang pemuda jangkung dan tegap berjubah brokat. Pemuda itu berpakaian seperti tuan muda yang kaya. Dia memiliki aura yang luar biasa dan berada di Sky Origin tahap 6. Namun, dia sudah menjadi boneka berbisa setan. Dia adalah boneka yang telah berevolusi. Kulitnya berwarna ungu gelap, matanya merah seperti api, mulutnya yang lebar berlumuran darah dan dua taring tajam terlihat. Meski begitu, Ji Tianxing masih bisa mengenalinya berdasarkan sosok, penampilan, dan pakaiannya. Dia adalah tuan muda tertua dari klan Cao di kota Yuejian, Cao Jingfeng. He he, dua boneka berbisa iblis yang tersisa sedang bersama. Boneka berbisa iblis tidak hanya berevolusi dan menjadi lebih kuat, tetapi mereka juga memiliki kecerdasan. Mereka bahkan dapat membelah dan bereproduksi untuk membuat boneka baru. Mereka bahkan bisa bekerja sama. Namun, ini menyelamatkan saya dari kesulitan mencari di mana-mana. Aku bisa menangkap kalian berdua dalam satu gerakan. 863 Saat Ji Tianxing memandang Cao Jingfeng, Cao Jingfeng juga mengukurnya. Mengaum. Cao Jingfeng sepertinya merasakan ancaman besar. Dia membuka mulutnya dan mengeluarkan raungan yang mengancam. Dia menatap Ji Tianxing. Mata merahnya dipenuhi dengan ketakutan dan kebencian. Gumpalan gas hitam merembes keluar dari tubuhnya, menyebabkan auranya menjadi lebih dingin dan lebih gelap. Pada saat ini, sebuah ruang rahasia di sudut gua tiba-tiba terbuka. Swosh, swosh. Dua sosok tinggi bergegas keluar dari ruang rahasia. Mereka memegang pedang berat di tangan mereka saat mereka menyerang Ji Tianxing dengan niat membunuh. Kedua klan iblis itu tingginya 3 meter. Mereka tampak ganas dan memiliki aura ganas. Namun, keduanya adalah jenderal iblis biasa. Kekuatan mereka hanya pada tingkat ke-8 atau ke-9 dari tahap inti asal. Ketika mereka berdua menyerang Ji Tianxing tanpa rasa takut dengan api merah darah di tubuh mereka, Ji Tianxing hanya mengangkat tangan kanannya dengan santai dan menjentikkan dua sinar pedang emas dari jarinya. Swosh, swosh. Cahaya pedang emas sepanjang lima kaki sangat tajam dan ganas, dan kekuatannya sangat keras. Bersamaan dengan dua poni teredam, kedua jenderal iblis itu terkena sinar pedang emas. Darah ungu berceceran, dua kepala ganas terbang ke udara dan jatuh ke tanah. Mayat tanpa kepala dari dua jenderal iblis berlari lebih dari 10 meter sebelum mereka kelelahan dan jatuh ke tanah. Dengan kekuatan mereka, mereka bahkan tidak bisa mendekati Ji Tianxing sebelum mereka terbunuh hanya dalam satu gerakan. Ji Tianxing tidak santai sama sekali. Dia mengerutkan kening dan melihat ke ruang rahasia di sudut gua. Dia tahu betul bahwa karena ada jenderal iblis di gua iblis ini, pasti ada raja iblis yang menjaganya. Seperti yang diharapkan, pintu batu dari ruang rahasia kedua terbuka. Setan laki-laki yang tinggi dan kokoh berjalan keluar. Dia setinggi dan sekuat beruang hitam. Pria itu tampak ganas. Kulit ungu gelapnya ditutupi dengan tato setan ganas dan binatang iblis. Dia memegang kapak hitam seukuran pintu di tangannya. Dia berjalan ke dalam gua dengan langkah berat dan menatap Ji Tianxing dengan kejam. Hehehe, nak, beraninya kamu menerobos masuk ke gua iblisku. Kamu mencari kematianmu sendiri. Ji Tianxing menatapnya dengan dingin. Dia mengukurnya dan melihat bahwa kekuatannya ada di sekitar tingkat ketujuh dari tahap asal surgawi. Dia menunjuk boneka parasit iblis dan Cao Jingfeng. Dia bertanya dengan suara yang dalam, Kaulah yang membunuh kedua iblis parasit ini, kan? Apakah Anda di sini untuk membawa bencana ke kota Yue Jian? Raja iblis menyeringai. Matanya yang seukuran lonceng bersinar dengan cahaya ganas. Dia mencibir, tidak buruk. Kamu reptil, kamu tidak terlalu bodoh. Aku Raja iblis dari suku pasir. Ratusan ribu reptil manusia di kota Yue Jian semuanya akan menjadi penghormatan kepada Yang Mulia Kaisar Iblis. Anda Raja iblis dari tahap asal surgawi dari Raja iblis dari darahnya. Ji Tian Xing menyipitkan matanya saat mendengar apa yang dikatakan Raja iblis pasir debu. Dia melihat lampu merah darah di bagian atas altar. Dia segera mengerti bahwa cahaya merah darah adalah darah dan jiwa dari banyak orang. Mereka akan dikorbankan untuk Kaisar iblis kuno. Raja iblis dari pasir debu tidak menyianyiakan nafas untuknya. Dia melambaikan kapak di tangannya dan memerintahkan dua boneka parasit iblis. Apa yang kamu tunggu? Bunuh dia untuk pangeran ini. Bocah ini memiliki kekuatan tahap asal surgawi dan masih sangat muda. Dia pasti orang penting. Melahap darah dan jiwanya dan mengirim tubuhnya kembali ke kota Yue Jian. Aku akan memberi peringatan pada Yue Jian City. Boneka parasit iblis mendengar perintah dari Raja iblis pasir debu dan melompat. Itu berubah menjadi cahaya merah darah dan menerkam Ji Tian Xing. Ji Tian Xing sedikit mengernyit saat cahaya dingin melintas di matanya. Dia mengangkat tangannya dan melepaskan pedang emas besar. Pecahan air. Pedang emas sepanjang 10 meter itu langsung menghantam boneka berbisa iblis dengan kekuatan yang tak tertandingi, membelahnya menjadi dua bagian. Mayatnya jatuh ke tanah. Kecerdasan Cao Jing Feng jauh lebih tinggi daripada boneka parasit iblis. Dia tidak terburu-buru untuk menyerang. Sebaliknya, dia menyerang dari samping saat Ji Tian Xing menggunakan water split. Mengaum. Mengaum. Dia meraum marah saat dia melambaikan telapak tangannya dan menembakkan dua sinar merah darah, yang diringkas menjadi dua bilah cahaya merah darah sepanjang 10 meter dan menebas ke arah Ji Tian Xing. Cahaya merah darah menerangi seluruh gua. Bau darah yang menyengat menguakan. Angin kencang bertiup di dalam gua. Pasir dan batu di tanah tertiup angin. Ji Tian Xing sudah siap. Dia melambaikan tangan kirinya dan api merah keluar. Itu berubah menjadi telapak tangan besar yang menyala. Membakar telapak langit. Bam. Telapak api yang merusak menghancurkan dua bilah berwarna merah darah dan mengenai Cao Jing Feng. Tidak peduli seberapa kuat Cao Jing Feng, tubuhnya dihancurkan oleh telapak api. Dia meledak berkeping-keping. Ledakan. Telapak api melilit tubuhnya dan menghantam dinding gua. Terjadi ledakan yang menghancurkan bumi. Dalam sekejap, gua besar dengan radius 1000 meter dihancurkan oleh telapak tangan raksasa yang menyala-nyala dan segera runtuh. Seluruh gunung setinggi seribu zang mulai bergetar hebat. Banyak parit muncul di permukaannya, dan bergemuruh keras saat runtuh menjadi tumpukan reruntuhan. Bumi berguncang dan gunung-gunung berguncang, dan riak menyebar hingga puluhan mil. Namun, Cao Jing Feng masih hidup meski dia hancur berkeping-keping. Dia berubah menjadi cahaya merah darah dan terbang keluar dari bebatuan yang berjatuhan. Dia terbang ke langit malam yang gelap. Penguasa debu dan pasir meraung dengan marah. Tubuhnya menyala dengan cahaya merah darah. Dia bergegas keluar dari gua dan terbang ke langit. Hanya boneka parasit iblis yang terbelah dua yang terlalu lemah untuk melarikan diri. Itu terkubur di reruntuhan. Swosh! Jitiansing diselimuti cahaya kemasan. Dia terbang ke langit malam di atas reruntuhan. Saat dia berdiri di langit, dia mendengar Raja Debu dan Pasir mengaum. Pedang berwarna merah darah itu mendatanginya. Little B asteris start, aku telah meremehkanmu. Jika aku tidak memotongmu malam ini, aku tidak akan bisa melampiaskan amarahku. Penguasa Debu dan Pasir memegang kapaknya dengan kedua tangan. Dia menebas ratusan pedang berwarna merah darah dengan sekuat tenaga. Mereka menutup langit di sekitar Jitiansing. Dia akan tenggelam oleh cahaya merah darah. Pada saat kritis ini, dia mengaktifkan kekuatan eterealnya untuk membentuk perisai untuk melindungi dirinya sendiri. Dia kemudian melepaskan pedang emas. Tebasan logam. Pedang emas itu panjangnya ratusan meter. Itu memiliki kekuatan yang menakutkan untuk membelah langit dan bumi. Itu menghancurkan lusinan pedang berwarna merah darah dan mengenai penguasa Debu dan Pasir. Bam! Penguasa Debu dan Pasir dikirim terbang lima mil jauhnya. Dia menabrak gunung dan menciptakan lubang besar di gunung. Kekuatan Metal Emperor Slash tidak berkurang. Itu menghantam gunung dan membelahnya menjadi dua. Huff! Dasar bodoh! Jitiansing mendengus dengan jijik. Saat dia hendak mengejar dan membunuh Raja Iblis Pasir Debu, dia tiba-tiba berhenti. Tiba-tiba, cahaya merah darah yang diubah Cao Jing Feng berubah menjadi kanopi merah darah yang menutupi ribuan meter. Itu datang padanya. Suosh! Langit malam dalam radius seribu meter langsung diselimuti oleh cahaya merah gelap. 864 Cahaya merah gelap yang telah diubah oleh Cao Jing Feng dengan cepat berubah menjadi lautan darah yang tak terbatas. Jitiansing dikelilingi oleh lautan darah. Yang bisa dia lihat hanyalah warna darah merah gelap. Dia tidak bisa melihat yang lain. Dia melambaikan telapak tangannya dan melepaskan selusin pedang emas yang menebas lautan darah. Namun, lautan darah berputar dengan cepat dan menelan pedang emas. Tidak terluka sama sekali. Dia terjebak di lautan darah dan tidak bisa keluar. Pada saat yang sama, Raja Iblis Debu merangkak keluar dari reruntuhan gunung tidak jauh dari sana. Dia berlumuran darah iblis. Ada luka sepanjang setengah meter di dadanya yang hampir membelahnya menjadi dua. Kekuatan tempurnya sangat melemah setelah terluka parah. Hatinya dipenuhi dengan amarah dan niat membunuh. Dia terbang ke langit malam dan menatap lautan darah merah gelap dengan kebencian. Dia mengutuk, D asteris men kamu B asteris start kecil. Kamu sangat kuat sehingga kamu bisa menyakitiku. Tidak, orang ini pasti putra kaisar dari kediaman ke kaisaran. Aku tidak bisa bertarung dengannya. Saya harus pergi secepat mungkin dan mencari kesempatan untuk membalas dendam di masa depan. Raja Iblis Debu telah menyaksikan kekuatan Jitian Xing. Dia tahu bahwa dia bukan tandingan Jitian Xing. Tidak peduli seberapa kuat boneka Cao Jing Feng dan betapa tak kenal takutnya dia, dia hanya bisa menahan Jitian Xing untuk sementara waktu. Dia mengambil kesempatan untuk melarikan diri tanpa ragu-ragu. Dia terbang jauh ke pegunungan. Tepat ketika dia berada sekitar 10 mil jauhnya, ledakan yang menghancurkan bumi datang dari langit malam di belakangnya. Ledakan Bersamaan dengan ledakan yang memekatkan telinga, tiang petir biru dengan berani menerobos lautan darah merah gelap dan merobek langit malam yang gelap. Sinar petir menembus langit malam seolah-olah itu benar-benar sambaran petir. Lautan darah yang telah diubah oleh Cao Jing Feng dihancurkan oleh sinar petir. Itu hancur berkeping-keping cahaya berdarah. Sinar petir kemudian mendarat di tanah dan mengubah gunung setinggi seribu kaki menjadi reruntuhan yang hangus. Tanpa diragukan lagi, Jitian Xing telah menggunakan mata spiritual gunturnya untuk melepaskan sinar petir yang dapat menghancurkan dunia. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Swosh! Dia diselimuti cahaya keemasan yang menyilaukan. Dia menembus pecahan cahaya berdarah dan mengejar Raja Iblis debu seperti bintang jatuh. Ketika Demon King Dasen melihat sinar petir menembus langit malam, dia tertegun. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Ketika dia melihat Jitian Xing bergegas, dia kembali sadar dan buru-buru berbalik untuk melarikan diri dengan panik. Namun, sebelum dia bisa lari jauh, Jitian Xing menyusulnya. Pedang pembunuh Iblis Jitian Xing meraung dan melemparkan Art of White Heart Demon Suppression. Dia melepaskan pedang raksasa yang terbuat dari cahaya emas suci dan menyerang Raja Iblis debu dan pasir. Cahaya emas suci menerangi langit malam, menghalau kegelapan dalam radius 20 mil. Demon King Dasen merasakan kekuatan suci, dan ekspresinya berubah drastis. Dia mencoba yang terbaik untuk melepaskan api darahnya untuk menghindari serangan fatal ini. Namun, pedang pembunuh Iblis telah mengunci auranya. Meskipun dia telah bergerak 10 mil jauhnya, pedang penakluk Iblis masih mengubah arahnya dan memukulnya dengan keras. Ledakan Pedang raksasa pembunuh Iblis yang suci membelahnya menjadi dua di tempat, dan tubuhnya meledak berkeping-keping. Tubuh Demon King Dasen segera mulai terbakar, berubah menjadi cahaya merah gelap yang tak terhitung jumlahnya. Dia masih ingin reformasi. Namun, Jitian Xing tidak memberinya kesempatan untuk melakukannya. Dia segera mengejarnya dan menggunakan palem penyegel setan lainnya. Cahaya kemasan mengalir keluar dari kedua telapak tangannya, membentuk telapak cahaya kemasan raksasa yang menghantam lampu merah gelap. Ledakan Ledakan keras lainnya terjadi, dan langit yang penuh dengan cahaya darah dihancurkan oleh telapak penyegel setan. Itu berubah menjadi garis-garis cahaya darah dan menghilang dari dunia. Raja Iblis Dasen, yang berada di Sky Origin tahap 7, terbunuh begitu saja. Jitian Xing tidak membuang waktu. Dia dengan cepat berbalik dan terbang mengejar Cao Jing Feng. Ketika dia kembali ke medan perang, dia menyadari bahwa Cao Jing Feng telah melarikan diri ke Tenggara. Di reruntuhan gunung yang runtuh, ada boneka serangga berbisa setan. Ria berjubah merah yang dia kejar. Boneka serangga berbisa setan ini telah dibelah menjadi dua, tetapi sekarang telah bergabung kembali dan dengan cepat pulih dari luka-lukanya. Jitian Xing pergi ke reruntuhan dan menangkapnya. Dia menggunakan lubang hitam misterius di telapak tangan kanannya untuk menyedot boneka serangga berbisa setan dari tubuhnya. Selanjutnya, Heaven Pacing Orb melepaskan cahaya putih suci yang menutupi mayat dan boneka serangga berbisa iblis. Segera, mayat dan boneka serangga berbisa setan dimurnikan. Setelah merawat boneka serangga berbisa setan ini, Jitian Xing menuju ke Tenggara. Tubuh Cao Jing Feng hancur, hanya menyisakan cahaya merah gelap. Dia berlari untuk hidupnya. Namun, saat dia berlari, dia meninggalkan ki iblis dalam jumlah besar di langit. Jitian Xing mengaktifkan mata Dharma Hati Murninya dan dapat dengan jelas melihat ki iblis di langit. Dia mengikuti arah ki iblis dan mengejar Cao Jing Feng lebih dari 100 mil. Cao Jing Feng berubah menjadi cahaya merah tua, seperti pedang raksasa yang terbuat dari cahaya darah, dan berlari di langit. Jitian Xing mengejarnya seperti bintang jatuh. Saat jaraknya sekitar 100 meter, dia menggunakan skill rahasianya. Pedang pembunuh iblis. Cahaya keemasan yang menyilaukan langsung memadat menjadi pedang emas suci yang panjangnya 100 meter. Itu membawa kekuatan yang sangat besar dan menyerang Cao Jing Feng. Cao Jing Feng segera mempercepat. Dia mengubah arahnya dan menjauh seribu meter, mencoba menghindari serangan pedang pembunuh iblis. Namun, pedang pembunuh iblis mengunci auranya dan mengikutinya dari dekat. Bam! Di tengah suara tabrakan yang tumpul, pedang pembunuh iblis menghantam Cao Jing Feng dengan keras. Itu menghancurkan pedang raksasa menjadi potongan-potongan cahaya darah yang memenuhi langit. Ribuan keping cahaya darah masih ingin berkumpul dan direformasi. Namun, Jitian Xing tidak memberikannya kesempatan. Dia melambaikan tangannya dan melepaskan telapak tangan emas raksasa. Dia menangkap potongan-potongan cahaya darah di telapak tangannya. Selanjutnya, dia mengaktifkan kekuatan Heaven Pacing Orb dan melepaskan cahaya putih suci yang menutupi potongan cahaya darah. Di bawah pemurnian cahaya putih suci, potongan-potongan cahaya darah dengan cepat meleleh seperti salju di bawah terik matahari. Hanya dalam sepuluh napas, semua potongan cahaya darah dimurnikan dan menghilang. Hanya serangga berbisa setan jelek dengan tiga kepala yang tersisa. Itu masih berjuang dalam cahaya putih suci, berteriak kesakitan. Namun, setelah seratus napas, serangga berbisa iblis berkepala tiga yang kuat juga dimurnikan oleh cahaya putih suci. Semuanya sudah berakhir. Debu raja iblis, yang menyebabkan bencana di kota Yuejian, terbunuh. Tiga boneka serangga berbisa setan yang telah berevolusi dan menjadi lebih kuat semuanya dibunuh oleh Ji Tian Xing. Krisis di kota Yuejian untuk sementara diselesaikan. Ji Tian Xing mengembalikan cahaya putih ke Heaven Pacing Orb dan bergegas kembali ke kota Yuejian. Tiga jam kemudian, ketika dia kembali ke kediaman tuan kota, Fajar kembali menyingsing. Langit baru saja terang. Yun Yao masih sibuk belajar. Dia menangani migrasi orang-orang dari desa dan kota ke kota. Ji Tian Xing datang ke pintu ruang kerja dan memberi isyarat kepada para penjaga untuk tetap diam. Dia ingin menyelinap ke ruang kerja dan memberi Yun Yao kejutan. Namun, saat dia memasuki ruang kerja, Yun Yao diperingatkan. Dia meletakkan file di tangannya dan menoleh untuk melihat Ji Tian Xing. Dia bertanya, Tian Xing, kamu di sini. Anda terlihat lelah bepergian. Apakah Anda keluar lagi tadi malam? Iya. Ji Tian Xing menganggup dan berkata sambil tersenyum, Cao Jing Feng dan boneka serangga berbisa iblis lainnya telah dibunuh olehku. Selain itu, ada juga Raja Iblis Pasir. Aku juga telah membunuhnya. 865 Yun Yao mengenal Ji Tian Xing dengan sangat baik dan tahu bahwa dia memiliki Heaven Mending Pearl, benda suci yang merupakan musuh dari ras iblis dan Gu iblis. Tapi ketika dia mendengar kata-kata Ji Tian Xing, dia masih dipenuhi keterkejutan dan ketidakpercayaan. Tian Xing, kamu menghancurkan dua boneka berbisa iblis dalam satu malam dan bahkan membunuh Raja Iblis Pasir Debu. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana kamu melakukannya? Yun Yao memandang Ji Tian Xing dengan tatapan membara, matanya dipenuhi kegembiraan dan kegembiraan. Ji Tian Xing duduk di sampingnya dan menceritakan semua yang telah terjadi. Setelah Yun Yao selesai mendengarkan, dia menjadi lebih bersemangat. Dia menganggupkan kepalanya dengan lega dan berkata, itu bagus. Tian Xing, ratusan ribu orang di kota Yue Jian telah diselamatkan. Sebelumnya, kami mengetahui bahwa dalang dibalik demonik gu pupets dan bencana di kota Yue Jian adalah Demon King Das. Tapi Demon King Das terlalu kuat. Kami tidak bisa menangkapnya bahkan jika kami mencoba yang terbaik. Kami bahkan tidak bisa berurusan dengan Cao Jing Feng dan dua boneka Gu iblis. Sekarang, Anda baru berada di kota Yue Jian selama dua hari dan Anda sudah menangani semua pelakunya. Bukan hanya keberuntungan saya bahwa Anda datang ke kota Yue Jian untuk membantu saya, itu juga keberuntungan kota Yue Jian. Jika bukan karena bantuan Anda, saya tidak akan pernah bisa menyelesaikan krisis kota Yue Jian. Siapa yang tahu berapa banyak orang di kota Yue Jian yang akan terbunuh? Ji Tian Xing memegang tangannya dan berkata sambil tersenyum, saya di sini untuk berbagi beban Anda. Sekarang krisis kota Yue Jian telah diselesaikan, hanya ada beberapa pekerjaan penyelesaian yang tersisa. Anda tidak perlu bekerja terlalu keras. Setelah Anda beristirahat selama dua hari, kami akan pergi. Mem. Yun Yao dengan cepat menganggup dan berkata, ketika situasi kota Yue Jian stabil, kami akan kembali ke Monarch Mansion untuk melaporkan berita tersebut. Divine Master Heiyu akan sangat senang. Tian Xing, kali ini Anda telah melakukan pelayanan yang luar biasa. Divine Master Heiyu pasti akan membalas Anda dengan mahal. Ketika dia menyebut Monarch Mansion dan Divine Master Heiyu, pandangan aneh melintas di mata Ji Tian Xing, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Saat ini, laporan seorang penjaga datang dari luar ruang kerja. Melapor ke Nona Yun, Tuan Ye meminta audiensi. Yun Yao berbalik untuk melihat ke pintu dan berkata dengan tegas, biarkan dia masuk. Sesaat kemudian, City Lord Ye masuk ke ruang kerja dengan cemas. Dia memegang laporan rahasia yang mendesak di tangannya dan memasuki ruang kerja. Dengan wajah penuh kekhawatiran, dia melaporkan, Nona Yun, sesuatu yang buruk telah terjadi. Tadi malam, lebih banyak boneka gu iblis keluar untuk menimbulkan masalah, dan tiga di antaranya muncul sekaligus. Ketiga boneka berbisa iblis itu menyerang desa Linyei, yang berjarak 150 km di utara kota. Mereka membunuh ratusan penduduk desa dan bahkan membakar desa. Tuan Ye dengan cemas melaporkan. Di tengah jalan, dia menemukan bahwa Jitian Sing juga ada di ruang belajar. Selain itu, Yun Yao menatapnya dan melambaikan tangannya untuk memberi isyarat agar dia berhenti. Tuan Ye buru-buru berhenti, membungkuk pada Jitian Sing, dan berkata kepada Yun Yao, Nona Yun, kenapa kita tidak pergi ke desa Linyei untuk melihat-lihat. Ekspresi Yun Yao sedikit lucu. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu, kirim saja seseorang untuk membereskan kekacauan ini. Tentang apa yang terjadi tadi malam, Tuan Mudaji sudah memberitahuku. Tadi malam, ketika boneka Gu Iblis menyerang desa Linyei, Tuan Mudaji tiba tepat waktu dan membunuh tiga boneka Gu Iblis. Selain itu, Tuan Mudaji mengikuti petunjuk dan menemukan Cao Jing Feng dan Raja Iblis Debu, dan membunuh mereka berdua. Sekarang Raja Iblis Debu dan tiga boneka Gu Iblis telah disingkirkan oleh Tuan Mudaji, krisis kota Yue Jian telah diselesaikan. Anda hanya perlu berurusan dengan akibatnya. Ketika Yun Yao selesai berbicara, mata Tuan Kota Yue terbelalak kaget. Dia membatu di tempat. Dia menatap Ji Tian Xing, tercengang. Laporan rahasia di tangannya jatuh ke tanah tanpa dia sadari. Dia tertegun. Setelah beberapa lama, dia kembali ke akal sehatnya. Wajahnya memerah karena kegembiraan, dan dia sangat bersemangat sehingga dia tidak bisa berbicara dengan jelas. Tuan Mudaji, kamu adalah, kamu adalah dewa yang dikirim oleh surga untuk menyelamatkan kota Yue Jian. Ini tidak bisa dipercaya. Kota Yue Jian kami melakukan yang terbaik untuk menyelidiki, tetapi kami bahkan tidak menemukan bayangan Raja Iblis Debu. Anda baru berada di kota Yue Jian selama dua hari, dan Anda telah melenyapkan Raja Iblis Debu dan tiga boneka Gu Iblis. Ini keajaiban. Tidak heran Anda disebut jenius nomor satu di klan kami. Untuk bisa menjadi tuan wilayah Tian Chen yang terhormat, Anda benar-benar tak tertandingi. Si T-Lord Ye sangat gembira sehingga seluruh tubuhnya gemetar. Darahnya mengalir deras melalui pembuluh darahnya. Dia tidak peduli dengan statusnya sebagai penguasa kota. Dengan plop, dia berlutut di depan Ji Tian Xing dan bersujud dengan ekspresi tulus. Tuan Mudaji, atas nama 820 ribu warga kota Yue Jian, saya berterima kasih karena telah menyelamatkan kami. Terimalah kau tahu saya. Ji Tian Xing tersenyum dan mengulurkan tangannya, ingin membantu tuan kota Ye berdiri. Namun, si T-Lord Ye tidak bangun. Dia bersikeras untuk berlutut di tanah dan bersujud dengan tulus. Dia benar-benar berterima kasih kepada Ji Tian Xing. Belum lagi tiga kau tahu, bahkan 300 kau tahu saja tidak cukup. Lagi pula, tanpa bantuan Ji Tian Xing, dia tidak akan bisa menyelesaikan krisis kota Yue Jian. Jika Raja Iblis Debu dan Gu Iblis diizinkan untuk menabur, seluruh kota Yue Jian akan dihancurkan dan ratusan ribu warga akan dirugikan. Posisinya sebagai tuan kota hanya akan ada dalam nama, dan dia bahkan mungkin kehilangan nyawanya. Setelah tuan kota Ye membungku, Ji Tian Xing mengingatkannya dengan sungguh-sungguh, tuan kota Ye, meskipun krisis kota Yue Jian telah diselesaikan, Anda tidak boleh lengah. Anda harus mengikuti perintah Nona Muda Yun dan terus menjaga kota. Anda tidak boleh membiarkan setan baru memasuki kota dan menimbulkan masalah. Jangan khawatir, kediaman Kekaisaran dan Istana Kekaisaran akan menyelesaikan masalah Gu Iblis cepat atau lambat. Baru setelah itu kota Yue Jian bisa santai. Tuan kota Ye dengan cepat menepuk dadanya dan berjanji, nadanya serius, Tuan Muda Ji, jangan khawatir. Bawahan ini akan mengingat perintah Nona Muda Yun dan melindungi kota Yue Jian dengan nyawaku. Untuk dapat menerima bantuan Tuan Muda Ji, bawahan ini benar-benar beruntung. Di masa mendatang, jika Tuan Muda Ji menggunakan bawahan ini, jangan ragu untuk memesan saya. Bawahan ini pasti akan melakukan apa yang Anda katakan dan mengorbankan hidup saya untuk Anda. Jelas, setelah kejadian ini, City Lord Ye telah menjadi pengikut setia Ji Tian Xing. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa bahkan jika Ji Tian Xing memintanya untuk mendaki gunung pedang atau menyelam ke lautan api, dia tidak akan ragu. Kemampuan, kecakapan bela diri, dan bantalan Ji Tian Xing telah sepenuhnya menaklukannya. Sesaat kemudian, City Lord Ye keluar dari ruang kerja, penuh semangat. Dia melaksanakan perintah dan mengatur akibatnya. Saat fajar, Ji Tian Xing dan Yun Yao kembali ke kamar mereka untuk beristirahat. Selama dua hari berikutnya, mereka berdua tetap berada di kediaman Tuan Kota. Sambil memulihkan diri, mereka juga membuat serangkaian pengaturan untuk pertahanan Kota Yue Jian di masa depan. Baru pada pagi hari ketiga, Ji Tian Xing dan Yun Yao meninggalkan Kediaman Tuan Kota. Mereka meninggalkan Kota Yue Jian di bawah naungan City Lord Ye dan warga yang tak terhitung jumlahnya. Setelah mereka berdua meninggalkan Kota Yue Jian, mereka terbang ke langit secepat kilat dan kembali ke arah Kota Zhong Su. Dalam perjalanan pulang, keduanya melewati beberapa kota dan melihat bahwa mereka semua dalam keadaan yang menyedihkan. Orang-orang menderita karena demonik Gu. 866. Dua hari kemudian, Ji Tian Xing dan Yun Yao kembali ke Central State City. Setelah mereka kembali ke Kediaman Raja, mereka langsung pergi ke Istana Bulu Hitam untuk melaporkan berita tersebut kepada Guru Dewa Bulu Hitam. Ji Tian Xing sedikit emosional. Dia berpikir tentang bagaimana dia menerobos masuk ke Laut Bintang Terkubur dan apa yang dikatakan Guru Dewa Bulu Hitam. Namun, meskipun dia merasa rumit, dia tidak gugup. Dia murah hati seperti biasa. Dia berjalan ke Istana Bulu Hitam bersama Yun Yao dan melangkah ke Aula Utama. Di Aula Utama yang dingin dan sederhana, ada seorang pria berjubah hitam dengan wajah kurus dan bermartabat duduk tegak. Dia adalah Guru Dewa Bulu Hitam. Guru Dewa Bulu Hitam sedang bermeditasi dengan mata tertutup. Dia sepertinya sedang memikirkan sesuatu yang penting karena alisnya dipenuhi dengan kekhawatiran. Ji Tian Xing dan Yun Yao berdiri sepuluh langkah dari Guru Dewa Bulu Hitam dan membungkus rempak. Putra Mahkota Yun Yao menyapa Guru Dewa Bulu Hitam. Ji Tian Xing menyapa Guru Dewa Bulu Hitam. Guru Dewa Bulu Hitam membuka matanya dan menatap mereka berdua dengan tatapan bermartabat. Dia tidak melihat Yun Yao. Sebaliknya, dia menatap Ji Tian Xing dan bertanya dengan tenang, Ji Tian Xing, apakah kamu disini untuk mengucapkan selamat tinggal atau untuk meminta maaf? Mendengar ini, hati Yun Yao dipenuhi dengan keraguan. Dia segera mengerutkan kening. Ji Tian Xing sudah mengharapkan Guru Dewa Bulu Hitam memiliki reaksi seperti itu. Dia tidak terkejut. Dia berkata tanpa ekspresi, Guru Dewa Bulu Hitam, aku disini bukan untuk mengucapkan selamat tinggal atau meminta maaf. Saya disini untuk melaporkan berita kepada Anda. Guru Dewa Bulu Hitam sedikit mengernyit dan berkata dengan ekspresi serius, aku telah memerintahkan semua putra mahkota untuk pergi ke berbagai kota untuk menghadapi ras iblis. Namun, kamu tidak termasuk dalam putra mahkota ini. Bahkan jika saya disini untuk melaporkan berita, itu pasti Yun Yao. Apa hubungannya dengan Anda? The Monarch Residence memiliki aturannya sendiri. Anda melanggar aturan kediaman Raja dan menerobos masuk ke Laut Bintang Terkubur. Itu kejahatan yang tak termaafkan. Saya tidak mengejar kejahatan Anda saat itu, tetapi itu tidak berarti Anda dibebaskan dari hukuman. Ji Tian Xing menganggup dan berkata dengan senyum main-main, Benar. Kamu benar. Namun, saya sarankan Anda mendengarkan laporan Yun Yao sebelum Anda memutuskan bagaimana menghukum saya. Gatsage Blackfeather mengerutkan kening saat dia memandangnya. Dia tiba-tiba merasa bocah ini agak aneh hari ini. Sepertinya situasinya tidak baik. Apa yang diandalkan bocah ini? Bagaimana dia bisa begitu tak kenal takut? Apakah dia mengira aku tidak akan mengusirnya hanya karena dia memiliki darah kensin di nadinya? Pikiran ini terlintas di benak Gat Mentor Blackfeather. Dia memutuskan untuk mengabaikannya untuk saat ini dan mendengarkan laporan Yun Yao terlebih dahulu. Yun Yao, aku mengirimmu ke kota Yue Jian untuk memimpin situasi. Bagaimana situasi di kota Yue Jian sekarang? Apa korbannya? Yun Yao menjawab secara rincin, melaporkan kepada Guru Ilahi, sebelum Putra Mahkota mengambil alih kota Yue Jian, kota itu dalam keadaan kacau dan berada dalam situasi genting. Sebanyak 18 ribu orang tewas. Dalam setengah bulan Putra Mahkota mengambil alih kota Yue Jian, situasi di kota berangsur-angsur stabil. Jumlah orang yang terbunuh juga berkurang menjadi sekitar 5 ribu. Gat Mentor Blackfeather mengungkapkan ekspresi bersyukur dan puas. Dia menganggup dan berkata, Ya, Yun Yao, kamu melakukannya dengan baik. Dapat dilihat bahwa Anda harus berusaha keras dan melakukannya dengan baik. Dalam beberapa hari terakhir, saya menerima berita dari berbagai Putra Mahkota setiap hari. Situasi di sebagian besar kota lebih serius daripada kota Yue Jian. Puluhan ribu orang telah meninggal karena kekacauan demonik Gu. Bahkan ada beberapa kota yang berada dalam situasi terparah. Jumlah korban telah mencapai 100 ribu. Semua desa dan kota di luar kota telah dihancurkan. Nada God Mentor Blackfeather sangat berat ketika dia berbicara tentang situasi di kota-kota lain. Ekspresinya juga penuh kekhawatiran. Jitiansing dan Yun Yao tidak dapat melihat situasi spesifik di kota lain. Namun, mereka juga merasa sengsara ketika mendengar angka tersebut. Hati mereka berat karenanya. God Mentor Blackfeather menghela nafas berat dan terus bertanya, Yun Yao, meskipun situasi di kota Yue Jian telah stabil, kamu tidak bisa lengah. Nanti, Anda akan kembali ke kota Yue Jian dan terus bekerja keras. Anda harus bertahan. Tanpa menunggu dia selesai, Yun Yao mau tidak mau melaporkan, God Mentor, krisis di kota Yue Jian telah diselesaikan. Putra Mahkota tidak perlu terus tinggal di kota Yue Jian. Apa? God Mentor Blackfeather tertegun sejenak. Dia mengerutkan kening bingung dan bertanya, krisis apa yang telah diselesaikan? Yun Yao, kamu tidak boleh meremehkan metode ras iblis. Saya telah menerima berita dalam beberapa hari terakhir bahwa Gu Iblis akan berevolusi dan menjadi lebih kuat setelah melahap cukup banyak daging dan jiwa. Selanjutnya, boneka Gu Iblis akan mengembangkan kecerdasan dan menjadi licik. Vitalitas mereka juga sangat ulet, hampir setara dengan tubuh abadi. Yun Yao tersenyum dan mengangguk, God Mentor, apa yang kamu katakan juga merupakan berita yang ingin aku laporkan kepadamu. Ada total tiga boneka Gu Iblis yang berevolusi di kota Yue Jian. Ada juga Raja Iblis yang diam-diam menanam Gu Iblis. Namun, Raja Iblis itu dan tiga boneka Gu Iblis semuanya telah dibunuh oleh Tian Xing. Bagaimana mungkin, wajah God Mentor Black Feather dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Yun Yao melihat bahwa dia masih tidak mempercayainya, jadi dia menceritakan semua yang telah terjadi. Setelah dia selesai, God Mentor Black Feather tidak bisa duduk diam lagi. Dia agak bersemangat dan bersemangat. Yun Yao, Ji Tian Xing baru berada di kota Yue Jian selama dua hari dan dia telah menemukan tiga boneka Gu Iblis bersembunyi di luar kota. Dia bahkan menemukan Raja Iblis bersembunyi di pegunungan. Itu benar. Yun Yao menganggup dengan cepat dan berkata dengan pasti, jika Tian Xing tidak membantuku, aku tidak akan bisa berbuat apa-apa. Dengan kekuatanku, aku tidak akan bisa menemukan Raja Iblis pasir debu dan tiga boneka Gu Iblis, apalagi mengalahkan mereka. Ekspresi God Mentor Black Feather menjadi semakin menarik. Matanya bersinar terang saat dia menatap Ji Tian Xing dengan senyum tipis. Ji Tian Xing, kamu bocah. Tidak heran Anda begitu berani dan tidak peduli dengan hukuman saya. Jadi itu sebabnya. God Mentor Black Feather berpikir pada dirinya sendiri. Dia merasa marah dan geli pada saat yang sama. Namun, sebagai mentor Dewa Agung dari kediaman Kekaisaran, dia selalu bermartabat dan mulia. Dia sedingin gunung es. Dia tidak akan mengatakan hal-hal seperti itu dengan lantang. Dia menatap Ji Tian Xing dan bertanya dengan nada bermartabat, Ji Tian Xing, bagaimana kamu menemukan Raja Iblis dan tiga boneka Gu Iblis? Ji Tian Xing tersenyum dengan rendah hati dan berkata dengan tenang, Tuhan, mari kita tidak membicarakan hal ini untuk saat ini. Pertama-tama Anda harus mengumumkan bagaimana Anda akan menghukum saya. Bagaimanapun, saya telah melanggar aturan kediaman Kekaisaran dan memasuki laut bintang terkubur tanpa izin. Ini adalah kejahatan yang tak termaafkan. Saya tidak bisa dibebaskan darinya. Dia mengulangi apa yang dikatakan God Mentor Black Feather dan mengembalikannya kepadanya tanpa mengubah sepatah katapun. God Mentor Black Feather tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia sangat marah sehingga dia mengangkat alisnya dan berkata dengan wajah gelap, Ji Tian Xing, apakah Anda mencoba memeras Tuhan ini? Anda adalah pangeran Kekaisaran dari kediaman Kekaisaran, jenius nomor satu umat manusia. Anda memiliki kehormatan yang tak terhitung jumlahnya. Seberapa besar masa depan Anda? Bagaimana Anda bisa berpikiran sempit? Tidak bisakah kamu lebih murah hati? Mereka yang mencapai hal-hal besar tidak boleh diganggu oleh hal-hal sepele. Mereka harus fokus pada gambaran besar. 867 Ji Tian Xing diam-diam mendengarkan kata-kata Divine Master Black Feather dan bertindak seolah-olah dia diajar dengan rendah hati. Setelah Guru Dewa Heiyu selesai berbicara, dia bertanya dengan polos, Guru Dewa Heiyu, saya mengerti apa yang Anda katakan. Namun, Anda masih belum menjawab saya. Bagaimana Anda akan menghukum saya? Anda, Guru Dewa Heiyu sangat marah hingga dia hampir muntah darah. Dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis saat melihat Jiang Yi. Dia tidak bisa tidak bertanya, Kamu bocah. Apakah Anda menutup telinga terhadap apa yang saya katakan barusan? Katakan dengan jujur, apakah Anda masih menyimpan dendam terhadap saya karena menamparkan Anda? Ketika Ji Tian Xing pertama kali tiba di Zhongzu, dia sangat ingin bertemu Yun Yao. Oleh karena itu, dia bergegas ke kediaman Raja. Saat itu, dia ditemukan oleh Guru Dewa Heiyu. Dia ditampar oleh Guru Dewa Heiyu dan terluka. Tentu saja, Ji Tian Xing mengingat kejadian ini. Dia tidak melupakannya sampai sekarang. Namun, dia tidak bisa menyalahkan Guru Dewa Heiyu atas kejadian itu. Dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena tidak mengetahui aturannya. Setelah memasuki kediaman Raja, dia memahami temperamen Guru Dewa Heiyu. Dia tahu bahwa Guru Dewa Heiyu adalah orang yang adil dan tegas. Oleh karena itu, dia tidak akan menyimpan dendam. Sekarang dia mendengar Guru Dewa Heiyu menyebutkan kejadian ini, dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Guru Tuhan, Anda salah paham. Mengapa saya menyimpan dendam? Apa aku terlihat seperti orang seperti itu? Guru Dewa Heiyu mengerutkan kening dan menatapnya. Dia menganggup dengan serius. Ya. Ji Tian Xing tidak berdaya. Dia ingin memutar matanya pada Dewa Guru Heiyu. Melihat ekspresi tertekan Jiang Yi, Guru Dewa Heiyu benar-benar mengungkapkan senyum menggoda untuk pertama kalinya. Apakah itu Ji Tian Xing atau Yun Yao? Itu adalah pertama kalinya mereka melihatnya tersenyum. Keduanya tidak percaya bahwa Guru Dewa Heiyu, yang selalu dingin dan bermartabat, sebenarnya bisa tersenyum. Yun Yao memperhatikan dengan tenang dari samping. Dia menyaksikan pertengkaran Ji Tian Xing dan Guru Dewa Heiyu. Dia menghela nafas dalam hatinya. Aku tidak menyangka bahwa Tian Xing akan dapat melakukan tawar-menawar dengan Guru Dewa Heiyu, yang sedingin gunung es, dan bertengkar dengannya seperti seorang teman. Bahkan jika mereka memberitahu orang lain tentang apa yang baru saja terjadi, tidak ada yang akan mempercayainya. Tian Xing, oh Tian Xing, persona seperti apa yang Anda miliki untuk membuat para jenius dan ahli yang tak terhitung jumlahnya menyukai Anda? Pada saat ini, Dewa Master Blackfeather dengan cepat menarik senyumnya dan melanjutkan ekspresinya yang dingin dan bermartabat. Kemudian, dia mengumumkan dengan nada serius, Ji Tian Xing, meskipun kamu masuk tanpa izin ke Laut Pemakaman Bintang tanpa izin dan melanggar aturan istana berdaulat ini, istana berdaulat masih memiliki aturannya sendiri. Namun, mengingat Anda memiliki alasan untuk kejadian ini dan bahwa Anda mempertaruhkan hidup Anda untuk menyelamatkan ayah Anda karena berbakti, saya tidak akan melanjutkan tanggung jawab Anda lebih jauh. Selain itu, Anda telah menyelamatkan ratusan ribu orang di kota Yuezian dan telah memberikan kontribusi yang besar. Kursi ini tidak akan menghukum subjek yang berjasa. Saya menyatakan bahwa masalah Anda yang masuk tanpa izin ke Laut Pemakaman Bintang telah diselesaikan. Setelah dia dengan sungguh-sungguh mengumumkan hasilnya, Ji Tian Xing menangkupkan tangannya dan membungkuk. Dia berkata dengan tulus, Terima kasih atas kemurahan hati Anda, Guru Ilahi. Pangeran Ji Tian Xing sangat berterima kasih. Iya. Godmaster Blackfeather mengangkup puas dan dengan cepat bertanya, Sekarang, beritahu kursi ini bagaimana Anda menemukan boneka parasit iblis dan melenyapkan parasit iblis. Ji Tian Xing tahu bahwa Guru Dewa Bulu Hitam adalah seorang ahli hebat di tingkat sembilan dari alam penyempurnaan roh. Ada banyak hal yang tidak bisa disembunyikan darinya. Oleh karena itu, dia menjawab dengan jujur, saya tidak akan menyembunyikannya dari Divine Master Blackfeather. Di Starbureal Sea, saya melewati bahaya yang tak terhitung jumlahnya dan akhirnya menemukan harta karun divine. Harta ilahi itulah yang menyelamatkan hidup ayahku dan menjadikanku musuh ras iblis. Saya tidak hanya dapat melihat melalui penyamaran ras iblis, tetapi saya juga dapat merasakan aura wayang parasit iblis dan memurnikan parasit iblis dan ki iblis. Harta karun ilahi yang hilang di Starbureal Sea dan terkubur selama ribuan tahun sebenarnya ditemukan olehmu. Mata Dewa Master Blackfeather melonjak dengan pancaran dan hatinya kacau balau. Jadi begitu, tidak heran Anda hanya menggunakan dua hari untuk menyelesaikan krisis kota Yuejian. Musuh ras iblis, musuh besar ras iblis. Jitian Singh, Anda benar-benar membawa kejutan yang menyenangkan untuk kursi ini. Jitian Singh hanya tersenyum dan mengangguk. Dia tidak sombong atau terburu nafsu. Tentu saja, dia tidak perlu rendah hati. Dewa Master Bulu Hitam menatapnya dengan mata berbinar dan berkata dengan sungguh-sungguh, karena kamu adalah musuh ras iblis dan memiliki kemampuan luar biasa, maka segala sesuatunya akan mudah ditangani. Kursi ini berharap Anda dapat melakukan tugas menyelamatkan seratus kota di Central State dan orang-orang di Central State. Seperti kata pepatah, semakin besar kekuatan, semakin besar tanggung jawabnya. Kursi ini berharap Anda dapat mewakili Monarch Mansion dan pergi ke berbagai kota untuk membantu para pangeran dan penguasa kota menyelesaikan sepenuhnya pemberontakan parasit iblis. Dia memiliki harapan tinggi untuk Jitian Singh. Setelah selesai berbicara, dia menatap Jitian Singh dengan wajah penuh harapan. Namun, Jitian Singh menggelengkan kepalanya dan menolak permintaannya. Divine Master Blackfeather, bukannya aku tidak mau melayani Monarch Mansion, juga bukan karena aku tidak ingin menyelamatkan seratus kota di Central State. Namun, ini bukan rencana jangka panjang dan tidak mungkin untuk benar-benar menyelesaikan pemberontakan parasit iblis. Setiap kali saya pergi ke kota, saya membutuhkan setidaknya sepuluh hari hingga setengah bulan. Jika saya membersihkan demonik parasites di seratus kota, itu akan memakan waktu setidaknya beberapa tahun. Dalam beberapa tahun lagi, sebagian besar kota akan jatuh dan dihancurkan oleh pemberontakan parasit iblis. Dewa Master Bulu Hitam tertegun. Dia mengerutkan kening dengan ekspresi serius dan mengangguk. Ya, kamu benar. Kursi ini terlalu bersemangat dan tidak dipertimbangkan dengan baik. Anda sendiri tidak akan dapat menangani demonik parasiter rebellion di Central State dalam waktu singkat. Tian Xing, dengan pemahamanmu tentang ras iblis dan pemberontakan parasit iblis, apakah kamu punya ide dan rencana? Ji Tian Xing sudah memiliki rencana di dalam hatinya. Dia berkata tanpa ragu, Divine Master Blackfeather, saya telah mempertimbangkan masalah ini dan memiliki gambaran kasar. Pemberontakan parasit iblis hanyalah sejenis parasit yang dapat melahap daging dan jiwa untuk meningkatkan kekuatannya. Ini bukan apa-apa, tetapi tidak mungkin memiliki kecerdasan. Namun, ketika saya berurusan dengan tiga boneka parasit iblis yang berevolusi, saya menyadari bahwa kecerdasan dan pemikiran mereka pada dasarnya tidak berbeda dengan orang normal. Mereka sangat licik. Oleh karena itu, saya yakin seseorang mengendalikan boneka parasit iblis untuk membuat boneka yang berevolusi itu begitu sulit untuk dihadapi. Mendengar ini, Tuan Dewa Bulu Hitam mengangguk setuju. Betul, kursi ini juga sudah mempertimbangkan masalah ini sebelumnya. Tian Xing, lanjutkan. Ji Tian Xing melanjutkan, Kaisar Iblis Kuno berada jauh di Gurun Utara. Hampir tidak mungkin baginya untuk mengendalikan puluhan ribu parasit iblis. Dalang dibalik demonik parasiter rebellion adalah dua demon marsals. Oleh karena itu, saya curiga bahwa orang-orang yang secara diam-diam mengendalikan demonik parasites juga adalah dua demon marsals. Seperti kata pepatah, untuk menangkap bandit, tangkap biang keladinya terlebih dahulu. Jika kita ingin menyelesaikan demonik parasiter rebellion sepenuhnya, kita harus menemukan akar masalahnya dan mulai dengan dua demon marsals. Master Dewa Bulu Hitam mengangguk sedikit dan berkata dengan ekspresi serius, kedua marsal iblis datang ke negara bagian tengah untuk bertanggung jawab atas pemberontakan parasit iblis. Mereka sangat berbahaya dan memang harus disingkirkan secepat mungkin. Namun, dengan kekuatan mereka yang tidak signifikan, mustahil bagi mereka untuk mengendalikan puluhan ribu demonik parasites di ratusan kota di Central State hanya dengan sihir. Jika kursi ini tidak salah, mereka pasti memiliki harta sihir yang kuat dari Dao Iblis dan menggunakannya untuk mengendalikan parasit iblis. 868 Jitiansing dan Yun Yao tidak pernah memikirkan dugaan yang diangkat oleh Dewa Guru Heiyu. Mereka berdua berpikir sejenak dan mengangguk setuju karena mereka merasa itu masuk akal. Jitiansing berkata dengan serius, 20 hari yang lalu, dua komandan iblis menculik ayahku. Mereka ingin menggunakan ayahku sebagai sandera untuk memaksaku tunduk kepada mereka. Saya telah bertarung dengan dua komandan iblis sebelumnya. Saya memiliki beberapa pemahaman tentang kekuatan dan metode mereka. Salah satunya disebut Turen. Dia adalah yang terlemah dari enam komandan iblis. Dia hanya seorang pembudidaya tahap kultifasi jiwa LF1. Dia sama sekali bukan ancaman. Namun, yang lain, Zuo Suai, adalah kultifator LF3 atau LF4 Soul Cultivation Stage. Dia adalah orang yang kejam dan pengkhianat. Jika mereka memiliki harta karun sihir Dao Iblis, itu pasti ada di tangan Zuo Suai. Sayangnya, saya masih bukan tandingan Zuo Suai. Tidak mungkin aku bisa membunuhnya. Meskipun dia telah mencapai LF8 Sky Origin Stage, dia masih bukan tandingan Zuo Suai. Kecuali dia mendapat bantuan dari Burial of Heaven Soul Avatar, dia hanya bisa bertukar beberapa pukulan dengan Zuo Suai. Sayangnya, Burial of Heaven tertidur lelap dan tidak bisa membantu sama sekali. Dewa Tuan Heiyu berpikir sejenak dan cahaya dingin melintas di matanya. Dia mencibir dan berkata, serahkan Zuo Suai itu padaku. Sebelumnya, saya harus tinggal di Monarch Mansion untuk mengurus Monarch Mansion dan Central State. Saya tidak bisa berurusan dengan dua komandan Iblis secara pribadi. Karena akar penyebab kekacauan demonikku kemungkinan besar adalah dua Demon Marsals, maka kursi ini secara pribadi akan mengambil tindakan dan menyelesaikannya dengan kecepatan kilat. Ji Tian Xing dan Yun Yao sangat senang ketika mereka mendengar bahwa Guru Dewa Heiyu akan berurusan dengan mereka. Mereka menantikannya. Itu hebat. Selama Dewa Guru Heiyu bersedia berurusan dengan mereka, kedua komandan Iblis itu bukan tandinganmu. Rumor mengatakan bahwa Dewa Guru Heiyu telah mencapai tahap jiwa primordial setengah langkah. Kamu tak terkalahkan di antara mereka yang berada di bawah tahap jiwa primordial. Jika Anda akan berurusan dengan mereka secara pribadi, kami akan dapat memanjakan mata kami dengan sikap Anda yang tak tertandingi. Guru Ilahi Heiyu memandang Ji Tian Xing dan berkata dengan tenang, meskipun kata-katamu terdengar seperti mencoba menyanjungnya, pada dasarnya kamu benar. Selama saya dapat menemukan dua Demon Marsals, mereka pasti akan mati. Tapi inti masalahnya adalah kedua Demon Marsal itu sangat licik. Mereka tahu kekuatan dan metode Kaisar Manor, jadi mereka tidak memiliki kontak langsung dengan Kaisar Manor. Mereka bersembunyi dalam kegelapan, dan melalui mata-mata mereka di seluruh kota, mereka jelas mengetahui pergerakan kita. Jika saya mencari mereka, mereka pasti akan melarikan diri hanya dengan melihat saya. Bagi Master Tiardewa Heiyu, tidak dapat menemukan dua komandan iblis adalah sakit kepala terbesar. Jika kedua Demon Marsal berani melawannya secara langsung, mereka pasti akan mati. Tidak akan ada kemungkinan untuk melarikan diri. Ji Tian Xing mengangkat alisnya, sebuah ide muncul di benaknya, dan dia segera punya ide. Divine Master Blackfeather, aku punya ide yang pasti akan memancing kedua Demon Marsal keluar. Guru ilahi Heiyu dan Yun Yao terkejut. Mereka memandangnya dengan antisipasi. Ide apa? Cepat dan katakan padaku. Ji Tian Xing mengungkapkan senyum dingin yang mengejek, dan berkata dengan nada main-main, dua Demon Marsals datang ke Central State atas perintah Kaisar Iblis. Selain melaksanakan rencana Gu Iblis, mereka juga ingin menangkapku dan membawaku kembali ke sarang setan Gurun Utara. Mereka memiliki mata-mata di seluruh Central State City, jadi mereka mungkin sudah tahu kalau aku sudah kembali ke Central State. Karena itu masalahnya, maka aku akan bertindak sebagai umpan dan memancing kedua Demon Marsal keluar. Tuan Dewa Tier Master, ikuti saya dalam kegelapan. Saat dua Demon Marsals muncul, kita bisa menangkap mereka semua sekaligus. Master tingkat Dewa Blackfeather berpikir sejenak, lalu menganggup dan berkata, ini ide yang bagus, kita bisa mencobanya. Saya tidak akan mengikuti Anda dalam kegelapan, untuk menghindari meninggalkan jejak dan memberi tahu mereka. Untuk amannya, saya akan bersembunyi di segel emas penguasa domain Anda, sehingga mereka tidak akan mendeteksi saya. Ji Tian Xing menatap kosong sejenak, lalu menampakkan wajah penuh senyuman. Dia berkata dengan kekaguman yang tulus, Gatier Master Blackfeather, kamu benar-benar jahat. Batuk Uhuk, Dewa Tier Master Blackfeather pura-pura batuk. Ekspresinya tidak berubah saat dia berkata dengan serius, ini tidak menyeramkan, ini disebut kebijaksanaan. Ji Tian Xing dan Yun Yao sama-sama mengungkapkan senyuman. Di sore hari, matahari terbenam bersinar. Central State City damai dan menguntungkan, baru-baru ini bisa dianggap damai. Namun, ada berita duka yang datang dari Central State City setiap hari, menyebabkan warga merasa tertekan, diliputi rasa khawatir dan khawatir. Di kedalaman hutan prasasti ilahi. Di pintu masuk Monark Manor, sebuah cahaya tiba-tiba menyala, dan sesosok muncul. Orang ini mengenakan jubah putih, tampan dan heroik, dengan semangat tinggi. Itu Ji Tian Xing. Dia meninggalkan Monark Manor sendirian dan terbang ke langit secepat kilat, terbang menuju gerbang kota selatan. Hanya dia dan Master Tingkat Dewa Blackfeather yang berpartisipasi dalam rencana untuk membunuh Demon Marsals. Kekuatan Yun Yao saat ini terlalu lemah, jadi tidak cocok baginya untuk berpartisipasi. Tidak hanya dia tidak bisa membantu, kecelakaan juga mudah terjadi. Oleh karena itu, Yun Yao tinggal di Monark Manor, diam-diam menunggu kabar. Adapun Dewa Tier Master Blackfeather, dia sudah bersembunyi di ruang harta karun di dalam segel gunung dan sungai, bermeditasi dan beristirahat, menunggu mangsanya mengambil umpan. Jitian Singh terbang di atas langit Central State City, dengan cepat meninggalkan gerbang kota selatan, terbang menuju South Mountain Rang. Di permukaan, sepertinya dia sedang terburu-buru, alisnya dipenuhi kecemasan, seolah-olah dia memiliki masalah mendesak untuk diurus di selatan. Ketika dia meninggalkan Central State City, ada beberapa mata-mata ras iblis di kota, diam-diam menggunakan teknik rahasia, mengirimkan pesan rahasia. Dan semua ini, meskipun Jitian Singh tidak melihatnya, itu semua sesuai harapannya. Sangat cepat, dua jam berlalu. Tirai malam telah turun, Jitian Singh berada lebih dari 800 li jauhnya dari Central State City, melaju kencang melintasi langit malam. Dia sepertinya fokus untuk bergegas, tetapi kenyataannya, dia diam-diam melepaskan indra spiritualnya untuk menyelidiki gerakan di sekitarnya. Tanpa sadar, empat jam lagi berlalu. Saat itu larut malam, bintang-bintang di langit jarang, cahaya bintang agak redup. Saat ini, Jitian Singh sedang terbang di pegunungan yang luas dan megah. Tempat ini sangat terpencil, dalam radius 500 li, tidak ada satu kota pun. Tiba-tiba, di langit malam di depannya, dua lampu merah darah menyala, membelah langit malam secepat kilat. Dua berkas cahaya merah gelap itu sangat cepat. Mereka langsung menuju Jitian Singh, dan jarak antara mereka dan dia semakin dekat. Jitian Singh segera merasakan ada yang tidak beres, buru-buru memperlambat kecepatan terbangnya, melihat kedua lampu darah itu dengan hati penuh kewaspadaan. Setelah 10 napas pendek, kedua lampu darah itu melesat, berhenti di langit malam 1000 meter di depannya. Desir-desir. Setelah lampu darah memudar, dua sosok tinggi dan kokoh muncul. Kedua pendatang baru itu adalah ahli ras iblis yang tinggi dan kokoh, penampilan dan aura mereka sangat ganas. Pakar ras iblis di sebelah kiri memiliki rambut ungu, mengenakan jubah ungu, dan mengenakan kalung tengkorak di lehernya. Dia adalah salah satu dari dua demon Marsals, yang terkuat, Marsal Zuo. Pakar ras iblis di samping Marsal Zuo memiliki lengan yang sangat panjang, tubuhnya seperti kera besar, dan dia mengenakan jubah merah. Tubuh bagian atasnya telanjang, kakinya telanjang, dan hanya ada rok kulit naga banjir di pinggangnya, seluruh tubuhnya memancarkan aura ganas. Dia adalah demon Marsal peringkat ke-6, Turen. Kedua demon Marsals dengan dingin menatap Jitian Singh, mulut mereka menunjukkan seringai dingin. 869. Nada Zuo Suai dan Turen penuh ejekan. Mereka yakin bahwa mereka akan menang. Keduanya berpisah dan mengepung Jitian Singh. Mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Jitian Singh melihat dua demon Marsals muncul entah dari mana. Dia tidak panik sama sekali. Dia bahkan mencibir dan berkata dengan mengejek, kamu punya banyak mata-mata. Kamu tahu aku meninggalkan kota begitu cepat. Turen mencibir, hahaha. Dasar idiot. Tidakkah menurutmu sudah terlambat bagimu untuk menyadarinya sekarang? Jitian Singh menatapnya dari sudut matanya dan melengkungkan bibirnya dengan jijik. Turen, sepertinya kamu sudah melupakan rasa sakit setelah lukamu sembuh. Apakah kamu lupa pelajaran dari yang terakhir kali? Saat menyebutkan apa yang terjadi terakhir kali, Turen segera mengingat penampilannya yang menyedihkan ketika dia terluka parah. Dia langsung dipenuhi amarah dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Jitian Singh, Bajingan Sialan. Jangan terlalu bangga, Bensuai tidak akan pernah melupakan apa yang terjadi terakhir kali. Anda berjalan tepat ke perangkap saya malam ini. Beraninya kau meninggalkan kota untuk mati. Bensuai akan memotongmu menjadi beberapa bagian dan membunuhmu. Jitian Singh tidak marah. Sebaliknya, dia lebih mencibir. Dia bahkan menatap Turen dengan kasihan. Cek, cek, cek. Dasar idiot. Kamu bahkan tidak tahu kalau kamu akan mati. Kasihan sekali. Turen sangat marah dengan penghinaan itu. Matanya berkobar dengan api saat dia mengeram dengan suara rendah. Jitian Singh. Anda mencari kematian. Jika Bensuai tidak memotongmu menjadi berkeping-keping. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, ekspresi Zuo Suai berubah, dan dia berteriak dengan nada muram. Jitian Singh. Terakhir kali, Anda terluka parah oleh Bensuai. Anda melarikan diri seperti anjing liar. Sekarang Anda berani berbicara omong kosong dengan Bensuai. Apakah Anda memiliki sesuatu untuk diandalkan? Baru setengah bulan sejak terakhir kali kita bertemu. Anda telah mencapai level 8 dari Sky Origin Stage. Kamu memang monster. Tidak heran Raja Iblis sangat memikirkanmu. Namun, dengan sedikit kekuatanmu, kamu masih akan mati malam ini. Zuo Suai tidak mudah marah seperti itu Ren, juga tidak akan dibutakan dan kehilangan rasionalitasnya. Melihat sikap tak kenal takut Jitian Singh, Zuo Suai menduga bahwa dia pasti memiliki sesuatu untuk diandalkan. Namun, Zuo Suai hanya menebak sebagian alasannya dan tidak bisa menebak alasan sebenarnya. Jitian Singh memandang Zuo Suai dan mencibir, Zuo Suai, kamu cukup pintar, tidak seperti itu Ren yang begitu menyedihkan dan bodoh. Sayangnya, sudah terlambat bagi Anda untuk memahami ini sekarang. Malam ini, orang yang akan mati adalah kamu. Segera setelah dia selesai berbicara, dia memanggil harta dharmanya, segel gunung dan sungai. Segel pegunungan dan sungai muncul dari udara tipis, melayang di langit malam di depannya, bersinar dengan cahaya kemasan yang menyilaukan. Sua Setelah Cell of Mountains and Rivers dibuka, sosok sedingin gunung es dengan aura megah muncul di langit malam. Ini adalah ahli berjubah hitam dengan aura misterius dan kuat. Dia adalah guru ilahi Hei Yu. Begitu dia muncul, Zuo Suai dan Turen merasakan bahaya yang sangat kuat, dan wajah mereka segera berubah. Keduanya menatap guru ilahi Hei Yu, murid mereka mengerut, dan ekspresi mereka berubah serius. Siapa kamu? Sepertinya Jitian Singh mengandalkanmu. Guru ilahi Hei Yu memandang kedua demon marsal dengan acuh-ta'acuh dan mengucapkan lima kata ini dengan dingin. Kediaman kekaisaran. Hei Yu. Kelima kata ini seperti sambaran dari biru, menyebabkan wajah kedua demon marsal berubah secara drastis. Tubuh mereka membeku di tempat. Keduanya melebarkan mata mereka, mengungkapkan ekspresi ketakutan. Bahkan ada kilatan ketakutan di mata mereka. Hei Yu. Anda adalah guru ilahi Hei Yu dari kediaman kekaisaran. Kamu adalah guru ilahi agung dari kediaman kekaisaran. Hei Yu yang tak terkalahkan di bawah tahap jiwa abadi. Zuho Suai dan Turen panik dan menatap Hei Yu dengan hati-hati. Mereka diam-diam mengumpulkan kekuatan mereka dan siap untuk berbalik dan lari kapan saja. Mereka telah melakukan pekerjaan rumah mereka sebelum datang ke wilayah tengah. Mereka memiliki pemahaman yang baik tentang para ahli dari semua kekuatan utama. Terutama kediaman kekaisaran, yang membuat mereka sangat ketakutan dan ketakutan. Sebelum datang ke wilayah tengah, Raja Iblis telah dengan sungguh-sungguh memperingatkan mereka untuk tidak menghadapi guru ilahi dari kediaman kekaisaran. Kalau tidak, mereka pasti akan mati. Sekarang, guru ilahi agung dari kediaman kekaisaran berdiri di depan mereka. Bagaimana mungkin mereka tidak terkejut? Bagaimana mungkin mereka tidak takut dan takut? Wajah Turen sangat jelek. Hatinya dipenuhi rasa takut dan mundur. Dia hanya ingin berbalik dan lari segera. Zuho Suai masih tenang dan mantap. Dia memandang guru ilahi Hei Yu dengan serius dan mencibir, hehehe. Jadi ini tipuanmu untuk memancing kami keluar. Bensuai tidak menyangka guru ilahi agung dari kediaman kekaisaran begitu jahat dan tercelah. Untuk menyergap Bensuai, Anda sebenarnya bersembunyi di harta ajaib Jitiansing. Anda benar-benar mempermalukan kediaman kekaisaran. Guru ilahi Hei Yu tidak marah. Dia memandang Zuho Suai dengan acu-ta'acu seolah-olah dia sedang melihat orang mati. Jika aku membunuhmu, tidak ada yang akan tahu apa yang terjadi malam ini. Apa yang harus dipermalukan? Zuho Suai terdiam. Hatinya dipenuhi dengan kemarahan. Dia berteriak dengan wajah dingin, Hei Yu, kediaman kekaisaran tidak pernah ikut campur dalam urusan duniawi. Mengapa kamu mengabaikan statusmu dan datang secara pribadi? Selama Anda melepaskan kami, Bensuai bersumpah atas nama Raja Iblis bahwa saya akan segera mengevakuasi suku Iblis dari kota wilayah tengah. Aku tidak akan pernah menjadi musuh kediaman kekaisaran di masa depan. Zuho Suai jelas mengaku kalah dan memohon kepada guru ilahi Hei Yu. Namun, guru ilahi Hei Yu memandangnya tanpa ekspresi dan berkata dengan acuh-ta'acuh, jangan bicara lagi. Karena aku di sini, kamu harus mati. Belum lagi Anda, bahkan jika Raja Iblis kuno datang secara pribadi, dia tidak akan memenuhi syarat untuk bernegosiasi dengan kediaman kekaisaran. Saat dia selesai berbicara, dia perlahan mengangkat tangannya. Tubuhnya melonjak dengan cahaya jiwa ilahi yang putih dan sembilan mata dharma jiwa ilahi yang berkobar muncul di belakangnya. Sembilan mata dharma jiwa ilahi bersinar dengan cahaya putih yang menyilaukan dan membentuk lingkaran. Mereka seperti sembilan bintang yang perlahan berputar dan memancarkan aura misterius dan luas. Pada saat ini, Hei Yu tampak menyatu dengan langit dan bumi. Dia menguasai langit dan bumi. Zuho Suai dan Turen melihat bahwa dia akan menyerang. Ekspresi mereka berubah dan mereka tidak berani berbicara omong kosong. Mereka berbalik dan berlari tanpa ragu-ragu. Suosh, suosh. Keduanya berubah menjadi cahaya darah merah tua dan meledak dengan kecepatan tercepat mereka. Mereka seperti kilat menyambar langit malam saat mereka melarikan diri ke kejauhan. Namun, guru ilahi Hei Yu berdiri di langit malam dengan ekspresi dingin. Jubah hitamnya berkibar saat dia berteriak, Kamu ingin lari sekarang? Sudah terlambat. Bulu hitam menutupi langit. Saat dia berteriak, sembilan mata Dharma jiwa ilahi segera melepaskan cahaya jiwa ilahi putih tak berujung yang menyebar ke segala arah. Suosh. Cahaya jiwa ilahi yang putih berubah menjadi tirai cahaya putih yang menyala-nyala yang menutupi langit dan menutupi radius 100 mil dalam sekejap mata. Daerah ini disegel oleh tirai cahaya putih menyala dan berubah menjadi wilayah jiwa ilahi guru Hei Yu. Di wilayah ini, dia adalah penguasa langit dan bumi. Dia adalah eksistensi yang tak terkalahkan. Zuo Suai dan Turen baru saja melarikan diri sejauh 20 mil ketika mereka melihat wilayah jiwa ilahi terbentuk. Mata mereka dipenuhi dengan keputus asaan. Ini sudah berakhir. Kita tidak bisa melarikan diri. 870 Zuo Suai dan Turen memandang Gattier Blackfeder dengan hati-hati saat mereka diam-diam mengumpulkan kekuatan mereka. Keduanya melonjak dengan niat membunuh yang kental dan terbakar dengan api berwarna merah darah. Mereka tahu betapa kuatnya Gattier Blackfeder, jadi mereka tidak menahan diri dan melepaskan kekuatan terkuat mereka, mengungkapkan bentuk asli mereka. Bentuk asli Bloodbacher, muncul. Bentuk asli ilusion Demon. Saat Turen dan Zuo Suai meraung, sosok mereka berkedip dan berubah menjadi binatang iblis ganas yang sebesar gunung. Mengaung. Wujud asli Turen adalah monster besar berwarna merah gelap yang lebarnya seribu meter. Itu tampak seperti katak dan ditutupi dengan benjolan dan pustula merah tua. Itu memiliki dua baris duri tajam di punggungnya, dan enam sayap hitam lebar tumbuh dari tulang rusuknya. Wujud asli Zuo Suai tampak seperti naga iblis berkepala tiga yang ganas. Itu hitam dan ditutupi dengan sisik dan karapas. Bahkan memiliki duri dan sayap. Tentu saja, itu hanya terlihat seperti naga iblis. Itu bukan naga sungguhan dan tidak memiliki aura dominan naga sungguhan. Itu tampak ganas dan memiliki aura jahat. Itu tertutup kabut iblis gelap. Zuo Suai dan Turen tidak akan hanya duduk di sana dan menunggu kematian. Sebelum Gatier Blackfeather bisa menyerang, mereka mengambil inisiatif untuk menyerang. Langit hancur. Turen membuka mulutnya yang rata dan memuntahkan bola besar berwarna merah gelap. Itu seperti bola meriam yang terbang menuju Gatier Blackfeather. Naga berdarah. Zuo Suai mengepakkan sayapnya dan bergegas menuju Gatier Blackfeather. Dia mengulurkan enam pasang cakar naga iblis besarnya dan meraih bulu hitam tier dewa. Gatier Blackfeather tak kenal takut menghadapi serangan dua marsikal iblis. Ekspresinya tidak berubah sama sekali. Ketika bola cahaya berwarna merah darah seukuran rumah terbang ke arahnya, sosoknya melintas dan berteleportasi ribuan meter jauhnya. Dia dengan mudah menghindari serangan bola lampu berwarna merah darah. Bang! Bola cahaya berwarna merah darah menembus langit dan mendarat di layar cahaya putih yang menyilaukan. Terjadi ledakan yang menghancurkan bumi. Namun, bola lampu berwarna merah darah itu meledak. Layar cahaya putih yang menyilaukan hanya bergetar dua kali sebelum kembali normal. Bahkan tidak ada celah. Segera setelah itu, Zuo Suai menerkam ke arahnya lagi. Enam cakar naga iblis seukuran rumah mencengkramnya. Gatier Blackfeather sekali lagi berteleportasi sejauh seribu meter dan langsung muncul di samping Zuo Suai. Dia mengangkat kedua tinjunya dan meninju. Sepasang bayangan tinju putih raksasa muncul dan menghantam Zuo Suai dengan kekuatan beberapa juta kilogram. Ledakan Di tengah ledakan yang memekakkan telinga, Zuo Suai dikirim terbang. Dia terbang puluhan mil sebelum menabrak layar cahaya putih yang menyala-nyala. Tubuh seperti gunung Zuo Suai benar-benar terdistorsi dan berubah bentuk. Sisik dan karapas di bawah tulang rusuknya semuanya hancur, dan lebih dari sepuluh tulangnya patah. Dua sayapnya juga patah. Lukanya adalah dua lubang besar, memperlihatkan tulang iblis hitam di dalamnya. Darah iblis hitam terus menyembur keluar. Rasa sakit menyebabkannya berteriak dengan sedih. Itu meraung dengan marah dan berjuang dengan sekuat tenaga. Namun, setelah jatuh beberapa lusin kali di udara, ia masih tidak dapat menemukan arahnya, dan jiwanya masih dalam keadaan linglung. Lagi pula, pukulan Divine Master Heiyu mengandung energi jiwa yang kuat yang telah melukai jiwanya. Melihat pemandangan ini, Turen tertegun di tempat. Matanya dipenuhi dengan ketakutan yang mendalam. Bahkan Zuo Suai tidak dapat menahan satu serangan pun dari Gattier Blackfeather dan langsung terluka parah. Dengan kekuatannya, bagaimana dia bisa bertarung melawan Gattier Blackfeather? Saat Turen dalam keadaan linglung, Gattier Blackfeather melambaikan telapak tangannya dan membentuk segel. Dia mengendalikan kekuatan alam dan melepaskan jutaan bulu hitam ke arah Turen. Setiap bulu hitam panjangnya lebih dari tiga kaki. Mereka tampak seperti bulu hitam. Namun kenyataannya, setiap bulu hitam dibentuk oleh kekuatan alam. Mereka lebih tajam dan lebih kuat dari pancaran pedang. Mereka tidak bisa dihancurkan. Puluhan ribu bulu hitam terbang ke arah Turen pada saat yang sama dan langsung mengelilinginya. Siu-siu-siu, mereka mulai mencekiknya. Seketika, dengan Turen sebagai pusatnya, area dalam radius 5 mil berubah menjadi masa hitam pekat. Tubuh raksasa Turen memiliki pertahanan yang sangat kuat. Itu bahkan lebih tangguh daripada senjata ajaib. Namun, di depan bulu hitam yang tidak bisa dihancurkan, dia sangat lemah. Puluhan ribu bulu hitam menebasnya dengan gila-gilaan, menyebabkan daging dan darahnya beterbangan kemana-mana. Dia mengeluarkan jeritan yang menyayat hati. Dalam waktu singkat 10 nafas, tubuhnya dipotong menjadi jutaan keping. Dicampur dengan darah iblis hitamnya, mereka bercecaran di mana-mana dan menghujani dari langit. Turen segera dipotong menjadi kerangka oleh bulu hitam. Namun, kerangka ini tidak bertahan lama sebelum hancur berkeping-keping oleh bulu hitam yang memenuhi langit. Uus! Sebuah bola cahaya putih menyala seukuran wastafel terbang keluar dari langit yang dipenuhi dengan pecahan tulang dan melarikan diri kekejauhan dengan panik. Bola cahaya putih yang menyala itu adalah jiwa suci Turen. Meski tubuh fisiknya telah dihancurkan oleh bulu hitam, jiwa ketuhanannya masih ada. Selama jiwa ilahinya dapat melarikan diri dan memulihkan diri selama ratusan tahun, dia akan dapat kembali ke keadaan semula. Namun, area dalam radius 100 mil ditutup oleh cahaya putih yang menyala-nyala. Area ini berada di bawah kendali Gattier Blackfeather. Tidak mungkin dia bisa melarikan diri. Sama seperti jiwa ilahi Turen mati-matian berusaha melarikan diri, suara dingin Gattier Blackfeather terdengar dari tidak jauh di belakangnya. Setan, waktu kematianmu telah tiba. Gattier Blackfeather menyusul dan melambaikan telapak tangannya tanpa ekspresi. Dia melepaskan pilar cahaya putih menyala yang meledak ke arah jiwa ilahi Turen. Turen tidak bisa mengelak tepat waktu dan tidak berdaya untuk melawan. Dia langsung terkena pilar cahaya putih yang menyala-nyala. Bang! Setelah ledakan tumpul, jiwa ilahi Turen hancur berkeping-keping di tempat. Itu meledak menjadi pecahan cahaya putih yang memenuhi langit dan jatuh dari langit. Seorang Demon Commander yang bermartabat, seorang ahli dari spirit Revinemen Realm, berubah menjadi abu begitu saja. Dia dibunuh oleh Gattier Blackfeather di tempat. Dari awal pertempuran hingga kematian Turen, hanya selusin napas waktu yang telah berlalu. Turen, yang sebelumnya sangat agresif, sama lemahnya dengan anak ayam di depan Gattier Blackfeather. Dia terbunuh dalam dua atau tiga gerakan. Baru sekarang Zuo Suai yang terluka parah bangun. Dia bersembunyi di tepi domain Gattier Blackfeather dan menatap Gattier Blackfeather dengan ketakutan. Dia menyaksikan seluruh proses kematian Turen dengan matanya sendiri. Hatinya dipenuhi dengan keterkejutan dan ketakutan. Ketika dia melihat Gattier Blackfeather terbang ke arahnya dengan aura pembunuh, dia segera mengeluarkan raungan kesedihan dan kemarahan. Bulu Hitam Tingkat Dewa, Jangan Pergi Terlalu Jauh Jika Anda berani membunuh Bensuai, Yang Mulia Kaisar Iblis tidak akan memaafkan kediaman Raja dan tidak akan membiarkan Central State City pergi. Jika Bensuai meninggal, orang-orang di Central State City dan Monarch Residence juga akan dimakamkan bersama Bensuai. Pada titik ini, Zuo Suai ditakut-takuti oleh Gattier Blackfeather. Dia hanya bisa menggunakan Kaisar Iblis kuno dan mengancam Central State City dengan harapan bahwa bulu Hitam Tingkat Dewa akan waspada. Namun, bulu Hitam Tingkat Dewa tidak tergerak sama sekali. Dia mencibir tanpa ekspresi, kematian sudah dekat dan kamu masih belum mengetahuinya. Bahkan jika Kaisar Iblis kuno datang secara pribadi, dia tidak akan berani menyinggung kediaman Raja. Beraninya Demon Commander lemah sepertimu menjadi begitu sombong. Anda layak mati. Ketika dia selesai berbicara, sosok Gattier Blackfeather melintas dan berteleportasi 10 mil jauhnya. Dia muncul di belakang Zuo Suai dari udara tipis. Penghancuran bulu. Gattier Blackfeather berteriak dengan dingin. Dia mengangkat telapak tangannya dan menebaskan dua pancaran pedang hitam besar ke arah punggung Zuo Suai. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.